Selamat sore anak-anak Kali ini kita masuk ke topik baru Yaitu klasifikasi dikotom dan kunci determinasi Sebelum kita lanjut ke materi Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar apa yang kita pelajar hari ini Kita bisa memperoleh manfaat Yang pertama Bapak akan bahas Klasifikasi dikotom dan kunci determinasi Pada awalnya Dalam klasifikasi makhluk hidup Dikelompokkan dalam kelompok-kelompok Berdasarkan ciri yang dimiliki Jadi dalam klasifikasi ini Pada awalnya Makhluk hidup dikelompokkan dalam Kelompok-kelompok yang Berdasarkan ciri yang dimiliki Jadi kayak Misalnya Pada hewan Ada yang berkaki empat Dikelompokkan Lain itu berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki Yang berikut Kelompok tersebut dapat Didasarkan pada ukuran besar Hingga kecil dari Sejumlah anggota kelompok Kelompoknya Namun Kelompok-kelompok tersebut Disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan Jadi itu tadi Persamaannya itu Kayak tadi Bapak jelaskan itu Misalnya Kuda sama Kambing Sama-sama Kakinya empat Tapi berbeda Besarnya Kayak gitu ya Makin kebawa Persamaan yang dimiliki Anggota Di dalamnya Di dalam tingkatan Klasifikasi tersebut Makin banyak Dan memiliki perbedaan Makin Sedikit Urutan kelompok ini Disebut dengan Takson Ya orang yang pertama kali Melakukan Pengelompokan ini adalah Karolus Berdasaran kategori Yang digunakan pada waktu itu Nampak pada Tabel berikut ini Yang pertama Kita lihat dulu Yang bahasa Indonesia Yang pertama Dunia Dalam bahasa Indonesia Bahasa latinnya Regnum Bahasa Inggrisnya Kingdom Yang berikut Bahasa Indonesianya itu Divisi Atau film Bahasa latinnya Divisio Atau film Bahasa Inggrisnya Division Atau film Bahasa Indonesia Yang keberikut Klas Bahasa latinnya Klasis Bahasa Inggrisnya Klas Yang berikut Bahasa Indonesia Bahasa Inggrisnya Bangsa Bahasa latinnya Ordo Bahasa Inggrisnya Order Bahasa Indonesia Suku Bahasa latinnya Familia Bahasa Inggrisnya Family Bahasa Indonesia Marga Bahasa latinnya Genus Bahasa Inggrisnya Genus Bahasa Indonesia Jenis Bahasa latinnya Species Bahasa Inggrisnya Species Yang keberikut Kriteria Klasifikasi pada Tumbuhan Para ahli Melakukan Perklasifikasian Tumbuhan Dengan Memperhatikan Beberapa Kriteria Yang menjadi Penentu Dan Selalu Diperhatikan Berikut Adalah Contohnya Organ Perkembang Biakan Apakah Dengan Spora Atau Dengan Bunga Itu pada Tumbuhannya Itu berdasarkan Jenis Perkembang Biakannya Kita dapat Menggolongkannya Dalam Suatu Kriteria Misalnya Kalau yang Dengan Spora Pada Lumut Pada Ganggang Misalnya Yang berkembang Biak dengan Bunga Contohnya Kayak Bunga Kembang Sepatu Bunga Kamboja Yang keberikut Habitusnya Apakah Berupa Pohon Atau Perdu Atau Semak Pohon Apakah Itu dalam Berbentuk Pohon Misalnya Pohon Mangga Sama Perdu Atau Semak Misalnya Pohon Mangga Sama Perdu Itu Kan Beda Di Semak Semak Kan Beda Yang ketiga Bentuk Dan ukuran Daun Apakah Berdaun Besar Misalnya Berdaun Kecil Atau Menyirip Yang keempat Cara Berkembang Biak Apakah Dengan Seksual Atau Generatif Atau Aseksual Vegetatif Cara Berkembang Biak Ini Yang Seksual Itu Melalui Perkafinan Melalui Perkafinan Sedangkan Aseksual Atau Vegetatif Tidak Melalui Kavin Biasanya Itu Melalui Steak Mencangkuk Biasanya Yang berikut Yang ke B Kriteria Klasifikasi Heban Jadi bagaimana Kita dapat Mengklasifikasi Heban Sama Halnya Dengan Pengklasifikasi Tumbuhan Dalam Mengklasifikasi Heban Para ahli Juga Mengklasifikasikan Dengan Melihat Kriteria Berikut Ini Yang pertama Saluran Pencernaan Makanan Heban tingkat Rendah Belum Mempunyai Saluran Pencernaan Makanan Jadi Kalau Heban tingkat Rendah Belum Mempunyai Saluran Pencernaan Makanan Heban tingkat Tinggi Mempunyai Lubang Mulut Saluran Pencernaan Dan juga Anus Yang kedua Kerangka Atau Skeleton Apakah Kerangka Di luar Tubuh Atau Eksokeleton Atau Di dalam Tubuh Endoskeleton Yang termasuk Dalam Kerangka Luar Tubuh Atau Eksokeleton Yaitu Seperti Kepiting Kepiting Kayak Kura-kura Itu juga kan Cangkangnya di luar Kura-kura Sama juga Seperti Kepiting Jadi Kepiting itu Tulangnya Di luar Sedangkan Endoskeleton Tulang Di dalam Tubuh Seperti Kita Ini Tulangnya Berada Di dalam Yang ketiga Anggota Gerak Apakah Berkaki Dua Yang berkaki Dua Misalnya Kayak Ayam Berkaki Empat Atau Tidak Berkaki Seperti Caci Ular Ular Yang Yang keberikut Kunci Determinasi Kunci Determinasi Merupakan Suatu kunci Yang dipergunakan Untuk menentukan Film Atau Divisi Kelas Ordo Family Genus Atau Species Dasar Yang dipergunakan Kunci Determinasi Ini adalah Identifikasi Dari makhluk hidup Menggunakan Kunci Dikotom Hal-hal Yang perlu Diperhatikan Dalam Pembuatan Kunci Determinasi Adalah Sebagai Berikut Kunci Harus Dikotomi Kata Pertama Dalam Tiap Pernyataan Dalam Satu Couplet Harus Identik Contoh Tumbuhan Berumah Satu Atau Berumah Dua Pilihlah Bagian Dari Couplet Harus Koordinatif Sehingga Satu Bagian Dapat Diterima Dan Yang Lain Ditolak Yang Keempat Hindari Pemakaian Kisaran Yang Tumpuan Tindih Atau Hal-hal Bersifat Couplet Contohnya Panjang Daun 4-8 Sintimeter Dan Besar Atau Kecil Pernyataan Dari Dua Couplet Yang Berurutan Jangan Dimulai Dengan Kata-kata Yang Sama Setiap Couplet Diberi Nomor Gunakan Sifat-sifat Yang Diamati Buatlah Kalimat Yang Pernyataannya Pendek Perhatikan Diagram Berikut Ini Merupakan Diagram Daripada Determinasi Kunci Determinasi Yang Pertama Berspora Yaitu Suplir Sama Lumut Yang Berbatang Jelas Yaitu Suplir Tidak Berbatang Jadi Tidak Berbatang Disini Adalah Lumut Jadi Dia Enggak Kelihatan Yang Keberikut Lumut Lumut Suplir Jagung Kedelai Terung Melinjo Yang Tidak Berspora Disini Yang Tidak Termasuk Dalam Berspora Yaitu Jagung Kedelai Terung Sama Melinjo Yang Keberikut Kita Menuju Ke Kolom 3A Yaitu Biji Tertutup Yang Tergolong Dalam Biji Tertutup Yaitu Jagung Keledai Terung Biji Terbuka Yaitu Melinjo Yang Berikut Kita Ke Kolom 2A Berbatang Jelas Suplir Tidak Berbatang Tidak Berbatang Jelas Yaitu Lumut Jadi Sampai Disitu Yang Berikut Kita Menuju Kolom 3A Biji Tertutup Jagung Kedelai Terung Setelah Itu Berkeping 2 Dalam Biji Tertutup Ini Lalu Dikelompokkan Lagi Kedalam Dua Bentuk Yaitu Berkeping 2 Yang 4A Berkeping 2 Tumbuhan Yang Berkeping 2 Disini Yang Berbiji Tertutup Berkeping 2 Yaitu Kedelai Sama Terung Yang Biji Tertutup Berkeping 1 Yaitu Jagung Berkeping 2 Kedelai Sama Terung Dibagi Lagi Menjadi 2 Yaitu Dikelompokkan Lagi Menjadi 2 Yaitu 5A Berbunga Kupu Kupu Yaitu Kedelai Sementara Berbunga Trompet Yaitu Terung Data Pada Diagram Kunci Dikotom Di atas Dituliskan Menjadi Kunci Determinasi Sebagai Berikut Tumbuhan Yang Bersepora Yaitu 2A Kita Bisa Lihat Disini Yang Bersepora Yaitu 2A Bersepora Tadi Suplir Sama Lumut Dia Bersepora Yang Yang Ke B Nomor Satu Tumbuhan Yang Tidak Bersepora Yaitu 3A 3A Disini Yaitu Berbiji Tertutup Jagung Kedelai Terung Dan Juga Melinjau Yang Kedua Tumbuhan Yang Batang Jelas Atau Suplir Tumbuhan Yang Berbatang Jelas Disini Adalah Suplir Bisa Dilihat Dalam Kolom Di atas Dalam Diagram Di atas Tadi Tumbuhan Yang Tidak Berbatang Jelas Yaitu Lumut Yang Berikutnya Lagi Tiga Berbiji Tertutup Disini 4A Dalam Diagram Di atas Tadi Yaitu Berkeping 2 Biji Apa Biji Tertutup Berkeping 2 Yaitu Kedelai Sama Terung Yang Berikut Yang Ke Berbiji Terbuka Yaitu Belinjo Yang Ke Empat Biji Berkeping 2 Biji Berkeping 2 Yaitu Berbunga Kupu Kupu Yaitu Kedelai Biji Berkeping Satu Itu Jagung Yang Kelima Berbunga Kupu Kupu Yaitu Kedelai Berbunga Trompet Yaitu Terung Adek Adek Sekian Pertemuan Kita Pada Sore Hari Ini Jika Ada Yang Kurang Jelas Atau Materinya Kurang Engkak Mohon Ditanyakan Kembali Terima Kasih Biji Biji Biji